Atau organisasi Papua Merdeka terus berulah yang terbaru OPM membunuh dan ramil arah didi di Paniai, Papua Tengah. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Supianto menyatakan penyebutan kelompok kriminal bersenjata atau KKB diubah menjadi organisasi Papua Merdeka atau OPM. Akankah perubahan nomenklatur kelompok separatis Papua ini bisa mengatasi kekerasan yang telah berlangsung tahun menahun bagaimana juga dengan pengejaran kelompok OPM yang kemarin ini membunuh dan ramil arah didi Paniai, Papua Tengah. Let the Octavianus Sugarei sudah ada sore hari ini, anggota Komisi 1 DPR Bobby Adityo Rizaldi dan juga Kepala Dinas Penerangan Teknik Angkatan Darat Brigjen Christo Mesianturis. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Mbak Audrey, Pak Jenderal Pak Chris. Selamat sore, saya mau ke Kak Dispenet dulu. Pak Chris Penet, jadi kemarin ini kan kita sudah berbincang ya, sedang dilakukan pengejaran. Nah kalau sekarang ini apakah sudah diketahui nih, kelompok OPM yang menyerang dan membunuh dan ramil? Di mana titik pastinya? Ya kalau titik pastinya kan tidak mungkin saya ukapkan di sini. Nah itu kan bagian dari data intelijen kita untuk bagaimana bisa berdekati mereka. Biarkanlah tim bekerja, baik tim yang di lapangan, tim analis intelijen. Yang jelas yang sudah kita ketahui sesuai dengan yang mengupload video itu adalah dari kodat 13 gitu ya. Nah jadi kita akan terus-terusuri, kita akan tracking di mana dia, yang siapa yang mengupload video ini pertama kali. Termasuk kita penjelakan menggunakan citra satelit, menggunakan drone dan sebagainya. Termasuk informasi dari masyarakat yang tentunya masyarakat ini tidak menghendaki adanya gangguan dari kelompok OPM ini. Yang tadi disebutkan bahwa kelompok OPM ini bukan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat itu karena dia sangat dekat dengan almarhum Octavion Sogeray ini, tidak mau dia melakukan seperti itu. Tapi kita terpaksa, akhirnya dia harus tutup bulut karena di bawah ancaman kelompok OPM. Kalau TNI yang melakukan tindakan kekerasan, jelas kemana masyarakat akan melapor. Kantornya ada. Kalau OPM ini yang melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat, dia harus lapor kemana? Itu yang serba salahnya masyarakat atau masyarakat sipil di sini dalam situasi yang seperti ini. Dia harus kemana ini? Kalau balik ke pengajaran lagi Pak Kris Lomai, sebenarnya ini hanya melibatkan TNI secara internal saja kah? Tidak. Jadi ini kan kita keterpadur operasi baik TNI, Polri, maupun Satker yang lain yang ada di wilayah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kan kita di sini ada inflex nomor 9 tahun 2020 yang tentang percepatan pembangunan Papua atau penyakit kesehatan Papua. Di mana ada 4-3 Satker di situ, kementerian dan lembaga. Salah satunya TNI. TNI adalah bagian keamanan yang bersama dengan Polri. Jadi kita saling bersatu padu, berkolaborasi untuk bagaimana mempercepat pembangunan Papua. Salah satunya dengan menjaga keamanan di Papua. Dari gangguan-gangguan teror kelompok OPM tadi. Oke, saya mau ke Mas Bobi kalau gitu. Mas Bobi, ini kemarin kan ada peristiwa yang sama-sama tidak diinginkan dan rambil dibunuh, ditembak oleh organisasi Papua Merdeka. Sebenarnya apa yang menjadi catatan di sini oleh Komisi 1, Mas Bobi? Ya tentu kita mengutuk keras ya, kejadian tersebut sangat brutal. Dan juga betul itu sudah melanggar HAM. Dan oleh karenanya kita tentu ingin pemerintah melalui lembaga koersifnya, yaitu TNI dan Polri melakukan pengejaran dan juga sampai penangkapan. Memang ini kita harus harmoni dan sinergi antar lembaga. Karena kan sudah disampaikan sebelumnya kan, mulai dari penamaan aja itu berbeda-beda. Tapi sudah disatukan sekarang OPM ya? Setahu saya masih belum ya. Jadi makanya ini kita perlu ada satu kesatuan di lembaga pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat yang sudah dilakukan terhadap dan rambil tersebut, itu bukan kriminal. Dia sudah bisa memahami siapa dan rambil itu diserang dalam keadaan tidak memakai baju seragam. Dan rutenya pun, jamnya pun tahu. Ini kan sudah taktik perang. Itu sudah ada intelijen pasti. Jadi ini bukan kriminal biasa. Nah oleh karenanya, karena bukan kriminal biasa, ini sudah kombatan militer. Tergolong apa itu Pak Bobi kalau dibilang tadi tergolong bukan kriminal biasa? Ini sudah kombatan militer. Kalau kita lihat yang ada di video itu, jelas video itu, itu bukan senjata pencurian seperti maling ayam. Bukan itu. Itu adalah senjata perang. Dan itu perangnya itu bukan hanya spek penegakan hukum. Jadi senapan sama-sama senapan. Tapi kalau kita lihat senapan yang dipegang oleh yang ada di dalam video tersebut, itu senapan perang yang ada otomatisnya. Nah ini yang kita perlu kesepahaman. Karena tentu namanya operasi militer dengan operasi penegakan hukum itu beda pendidakan dan penanggulangannya. Nah ini kita mesti satu paham. Jangan sampai nanti TNI mengejar tetapi dalam konteks penegakan hukum. Ngepung nyat kelamaan. Lain kalau militer itu anihilat. Dia menetralisir. Kalau perlu bom, kirim. Jadi kalau menurut telekomisi satu harusnya ada operasi militer atau tadi penegakan hukum Pak Bobi? Apapun yang dipilih pemerintah, pemerintah itu harus konsisten. Kalau memang misalkan polisi yang di depan, TNI diperbantukan. Dia jelas pembagiannya bagaimana. Kalau ini kan kita lihat yang diserang itu TNI dan Polri tetapi ranahnya penegakan hukum. Tetapi kemampuan operasi militernya tidak bisa. Tidak ada pernah satu roket pun dari helikopter Apache ditembakkan di sana. Kan tidak pernah. Nah itu namanya belum ada operasi militer. Operasi penegakan hukum. Sedangkan kita lihat yang ada di sana itu bukan kriminal itu. Jadi ini saya rasa sudah sangat kritis ya. Bisa sangat brutal, divideokan, diviralkan. Ini sudah sangat melecehkan Indonesia. Oke kalau gitu saya langsung tanyakan ke Pak Adis Penet. Kalau gitu Pak Krisome sebenarnya apa yang dilakukan segera nih? Tadi dibilangnya sudah sangat krusial sekali ini. Ya kalau TNI, 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 TNI ini ya kita menurut perintah saja. Ingat sumpah kami yang kedua harus tunduk kepada hukum dan memegang tubuh disiplin keperajuritan. Apapun yang dipintahkan oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini pasti kami laksanakan. Operasi-operasi hukum kita kerjakan. Operasi yang operasi militer ya kita laksanakan. Kita akan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh pemerintah. Karena tadi juga kalau ini ya sebenarnya bagaimana itu juga ada pada saat persemayaman itu ada gerak-gerik OPM yang kemudian membayang-bayangi dari prosesi upacara pemakaman jenazah atau persemayaman? Jadi yang perlu saya luruskan di sini seperti yang disampaikan oleh KPN 617 Cendrawasi bahwa tidak ada penyerangan kepada markas Kodim. Yang ada adalah saat pasukan itu kembali mengevakuasi dan ramil itu dicerugai ada yang mengikuti. Sehingga yang jaga di Kodim itu melepaskan tembakan. Nah itulah yang membuat situasi menjadi tidak terkendali. Berarti-arti sudah seberani itu OPM ini mendekati markas Kodim? Tidak. Jadi kan dia mengikuti. Hanya mengikuti dia tidak bersenjata. Kalau dia bersenjata pasti kita tembak langsung. Tapi karena kita lihat apakah ini masyarakat biasa, apakah ini memang simpatan sama OPM. Ya akhirnya kita berikan tembak peringatan dan dia pergi menjauh. Nah gitu. Kalau begitu apa ada jaminan bahwa operasi militer ini bisa digunakan untuk mengurangi tindakan dari operasi atau organisasi OPM? Yang jelas kita kan akan menyekat bagaimana supaya OPM ini tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Yang namanya dalam perang diri dia kan adalah masyarakat menjadi setor alt gravity. Perebutuhan antara pemerintah maupun kelompok yang ingin memerdekakan diri atau separatisme. Nah itu. Kita harus menjaga bagaimana masyarakat tetap aman. Kemudian kita juga meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraannya. Karena dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada, itu tentunya dia akan berpikir dua kali untuk mengikuti paham-paham seperti seperti tembak. Oke. Kalau gitu dorongan dari Komisi 1 DPR seperti apa Pak Bobi kemarin dan Ramil sudah ditembak, dibunuh. Kemudian juga ada memata-matai pada saat persemayaman. Titik krusial seperti ini. Apa dorongan dari Komisi 1 DPR? Ya tentu kita perlu pemerintah agar konsisten. Kiranya memang mengedepankan penegakan hukum dengan humanis, tapi perlu juga diimbangi dengan strategi-strategi penanggulangan dan penindakan yang sesuai. Jangan sampai juga pendekatan yang selama ini sudah mengedepankan pendekatan humanis dan penegakan hukum ini menjadi kurang efektif. Karena serangan ini bukannya makin meredah, tapi malah makin menjadi-jadi. Jadi utamanya adalah pemerintah segera duduk bersama. TNI adalah kekuatan militer kita. Tetapi di dalam soal ini polisi yang diserahkan di depan sebagai penegakan hukum. Nah ini koordinasi, sinergitas itu perlu ditingkatkan lagi. Misalkan kalau perlu, karena ini kan itu diserangnya di jalan Trans Papua. Itu adalah jalan urat nadi pembangunan ekonomi kita. Nah ya kalau perlu di sana akan lebih harus ada lebih banyak lagi patroli. Dan bukan hanya patroli saja, tetapi patroli yang juga memiliki kemampuan untuk tempur juga. Karena ini akan berpengaruh pada... Semua ini bukan masalah label-label biasa ini, ini ada turunannya. Yaitu bagaimana rules of engagement-nya atau bagaimana mereka engage terhadap pengejaran-pengejaran. Jadi ini akan ada turunan SOP-nya. Nah ini yang perlu disiasati dan juga mungkin dirubah. Kalau di depannya tetap penegakan hukum, bagaimana? Tetapi kalau operasi militer ya sampai saat ini saya masih melihat pemerintah tidak memilih ada operasi militer di situ. Nah tetapi ini ya perlu juga ada alternatifnya. Jangan sampai tidak dirubah pendekatannya, kejadian berulang-ulang sampai nanti akannya korban akan menjadi lebih banyak. Bukan hanya di instrumen pemerintah negara, tetapi juga akan merembet ke masyarakat sipil. Baik, kalau gitu yang terakhir Pak Kristomei sebenarnya sosok dan Ramil Aradide ini bagaimana? Soalnya kan disebutkan bahwa almarhum ini adalah yang juga memimpin jalannya pembangunan. Nah besok juga bagaimana dengan prosesi untuk pembawaan jenazah ke rumah duka atau keluarga? Ya, sebenarnya untuk pemakaman dari almarhum dengan dua infanteria utama Sotabri ini kan akan dimakan pada hari minggu. Karena masih menunggu pihak keluarga, jadi kita akan memberikan pengawatan secara militer, pemakaman secara militer. Pengawatan terakhir kepada beliau sebagai pahlawan yang telah gugur masalah tugasnya dalam mempertahankan yang KRI, dalam meningkatkan kesejahteraan Papua. Jelas, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, bahwa beliau ini dibidik karena mereka, dialah yang memimpin bagaimana pembinaan terakhir di wilayahnya. Dia cukup dekat dengan masyarakat seperti diakui oleh PJ Gubernur Papua Tengah juga menyatakan demikian. Dialah yang menggerakkan program-program terakhir bagaimana mempertahankan pembangunan di Papua. Dia ingin menyatakan masyarakat binaannya di wilayah itu. Setelah yang jelas, fokus kami, fokus TNK Tendaraan saat ini tetap bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kami tetap pada komentar kami, kami tetap berkegiatan kami seperti kegiatan misalnya keperlangan, mengajar, kemudian meningkatkan pendidikan masyarakat, meningkatkan kesehatan. Karena kan tenaga-tenaga kesehatan sudah tidak mau bekerja karena diteror, kemudian guru-guru juga tidak ada, akhirnya prajurit-prajurit kami yang menjadi guru, seperti itu. Tetap para komentar kami bagaimana kami mencerahkan seluruh saudara kami yang ada di Papua. Demikian, Pak. Dan jelas kami tunggu juga ya untuk pengejaran dari para pelaku dari OPM ini dan tadi juga diperlukan untuk bersama karena ini sudah poinnya titik sangat-sangat krusial apa yang dilakukan oleh OPM. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kristome, terima kasih Pak Bobi untuk waktunya di Kompas Petang, sehat selalu.